Apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah? Mau sholat itu susah, mau baca Quran sulit, mau infak keluar, harta udah dikasih banyak, tapi infak-infak juga. Sebenarnya. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita, eh maaf kita, ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang, atau ada perilaku masyarakat yang harus ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seorang muslim, mesti meninggalkan itu, meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik disebut dengan hijrah namanya.